BISNIS MUSIK TERUS DIPUTAR DENGAN CEPAT Dari MP3 yang tercecer dan dibajak di mana-mana, kini bisnis musik mulai terpusat di wadah baru, aplikasi streaming musik. Diawali dengan SoundCloud, aplikasi streaming musik lainnya tumbuh cepat dengan kehadiran Spotify, Jukes, dan juga Apple Music. Pendengar aplikasi streaming terbanyak masih ada di SoundCloud, mencapai 175 juta pendengar. Tapi pendengar berbayar Spotify menyusul dengan cepat, disusul Pandora dan Apple Music yang sudah menembus 20 juta pendengar berbayar. Tren menikmati musik lewat aplikasi streaming kini sudah menular ke dalam negeri. Menurut data McKinsey, pasar streaming musik Indonesia didominasi oleh Jukes yang baru berdiri kurang dari 5 tahun. Spotify yang agresif di luar negeri malah cuma mengambil tidak sampai 10 persen dari pangsa pasar Indonesia. Kesuksesan penetrasi pasar di Indonesia karena perusahaan aplikasi streaming tidak datang sendiri. Tapi mereka bergandengan tangan dengan perusahaan telekomunikasi yang menawarkan paket data khusus. Bagi perusahaan telko, makin banyak musik diputar, makin banyak uang masuk ke kantong mereka. Sebenarnya lonjakan paling besar itu adalah tahun lalu. Jadi di saat itu Jukes masuk, kemudian Spotify sudah mulai ada, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi musik lain, dan Langit Musik sendiri pun kami juga rilis itu tahun lalu. Nah, mulai dari tahun lalu itu peningkatannya itu sudah mulai, grupnya sudah sangat tinggi. Tapi, di balik merdunya, pertumbuhan aplikasi streaming, perusahaan label musik lokal Trinity merasa belum banyak diuntungkan. Kalau orang berbayar, mereka subscribe untuk satu bulan, nanti jadi dari satu bulan itu dilihat berapa lagu yang dipakai oleh orang tersebut. Nah, misalnya nih lagu Trinity yang dipakai cuma 10 misalnya kayak gitu. Sementara lagu yang diputerin, diputer sama orang itu misalnya 3 ribu. Berarti kita dapetnya ya kecil sekali. Misalnya 10 per 3 ribu dikali harga subscribe-nya itu. Dari harga subscribe-nya pun ada persentase yang di-share antara Trinity dengan si platform digital itu. Kecilnya bayaran dari aplikasi streaming juga membuat musisi seperti Taylor Swift mencoret streaming sebagai lahan memasarkan musiknya. Meski perdebatan soal bayaran terus berlanjut, tapi musisi tanah air seperti Raisa optimistis akan masa depan aplikasi streaming. Oke-oke aja sih. Oke-oke aja. Soalnya ya itu dia, itu pengalihan daripada orang-orang download ilegal. Sekarang mereka mulai kenal dengan streaming. Dan menurut aku ya oke-oke aja sih. Karena 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 itu satu legal dan dua memang profitnya ke kita juga dan ketiga ya emang orang-orang masih belajar juga kan untuk cari website atau cari opsi-opsi yang legal gitu. Jadinya yang emang gak bisa diburu-buru gitu. Masa depan musik melalui aplikasi musik streaming saat ini bersandar kepada dua hal. Yang pertama adalah seberapa banyak para pendengar musik yang mau bayar saat mendengarkan musik. dan yang kedua tentu saja seberapa banyak iklan yang mau beriklan di aplikasi musik streaming. Hal yang akan terus berlangsung selama belum ada bisnis musik yang baru. Tim Liputan, Kopas TV, Jakarta.